GEMPA BUMI Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang datang secara tiba-tiba dan efeknya bisa sangat merusak. Gempa bumi itu sendiri adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat adanya pelepasan energi secara tiba-tiba di lapisan kerak bumi. GEMPA BUMI Dalam sebuah kejadian gempa bumi, titik pusat terjadinya gempa di dalam kerak bumi disebut dengan hipocenter. Sedangkan proyeksi titik di permukaan bumi yang tepat berada di atas hipocenter disebut dengan epicenter. Besaran yang menyatakan kekuatan gempa disebut juga dengan magnitudo gempa dan diukur salah satunya dengan skala Richard. Sedangkan ukuran kerusakan akibat gempa disebut dengan intensitas gempa dan ukuran salah satunya dengan skala MMI. Gempa bumi di Indonesia utamanya disebabkan oleh dua hal, yaitu 1. Aktivitas tektonik yang merupakan interaksi antara lempeng bumi dan 2. Aktivitas vulkanik yang berasal dari aktivitas letusan gunung berapi. Dari kedua penyebab tersebut, gempa bumi tektonik adalah jenis gempa yang paling sering dirasakan dan menimbulkan kerusakan yang paling besar. Gempa tektonik ini terjadi karena adanya pelepasan energi yang telah lama tertimbun akibat dari pergerakan lempeng-lempeng tektonik yang selalu bergerak dan saling medesak satu sama lain. Indonesia menjadi salah satu negara yang rawan terkena gempa karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan, lempeng Samudera Pasifik di sebelah timur, dan lempeng Eurasia di sebelah utara. Daerah di sekitar titik pertemuan tiga lempeng tersebut lebih rawan mengalami gempa dibandingkan dengan daerah lainnya. Dalam sebuah kejadian gempa, terdapat sebuah periode destruktif yang menunjukkan durasi waktu, di mana terjadi tingkat kerusakan paling parah. Kerusakan bangunan akan bersesuaian dengan periode bangunan. Tingkat kerusakan yang terjadi juga dipengaruhi oleh jenis tanah. Bangunan yang didirikan di atas tanah jenis batuan keras akan mengalami kerusakan yang lebih sedikit apabila dibandingkan dengan bangunan di area tanah sedimin. Selain kerusakan bangunan dan rusaknya struktur tanah, gempa bumi juga menimbulkan fenomena yang disebut dengan likuifaksi. Fenomena ini ditandai dengan menjemburnya air beserta pasir melalui retakan yang timbul pada lapisan tanah sedimin yang gembur akibat dari guncangan gempa. Likuifaksi dapat menyebabkan bangunan menjadi miring, bahkan rubuh jika tidak memiliki fondasi yang kuat. Meskipun kita tinggal di daerah dengan tingkat kegempaan tinggi, kita tidak perlu khawatir. Serta, bekali diri Anda dengan pengetahuan apa yang harus dilakukan sebelum saat dan sesudah gempa.